Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 8 Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang WLAN dan Wi-Fi Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya Jaringan internet itu menghubungkan antar komputer Nah, bagian pertama Jaringan yang menggunakan kabel Kemudian jaringan yang selanjutnya adalah jaringan yang tanpa kabel atau nirkabel Kedua, jenis jaringan ini memiliki kegunaan masing-masing Jaringan kabel dapat menghasilkan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada jaringan kabel Nah, keterbatasan dari jaringan kabel adalah radius jangkauan yang tidak terlalu luas Dan biaya instalasi yang sangat mahal Sehingga penggunaan jaringan nirkabel seperti wireless menjadi sebuah solusi yang sangat ekonomis Biasanya, jaringan WLAN ini dapat ditemukan di beberapa fasilitas publik Seperti sekolah, pelabuhan, hotel, kampus, tempat wisata, dan lain sebagainya Nah, jaringan nirkabel seperti WLAN ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik Nah, gelombang ini memancarkan pada radius tertentu Sehingga perangkat yang berada dalam batas area tersebut dapat menggunakannya dengan bebas dan tidak terpaku pada satu tempat Biaya yang diperlukan untuk instalasi pelangkat WLAN juga jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kabel Meski begitu, jaringan nirkabel ini atau jaringan wireless ini lebih rentan terhadap hangguan dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel Sehingga kecepatan atau banditnya menjadi lebih tidak stabil Jaringan nirkabel ini semakin marah Semakin banyak yang menggunakannya Kemudian komponen yang diperlukan untuk instalasi jaringan WLAN Yang pertama adalah smartphone atau PC Kemudian access point sebagai pemancar sinyal Kemudian ada WLAN interface Ini seperti kartu jaringan yang terdapat pada CPU Atau komponen wireless yang terdapat pada laptop dan smartphone Kemudian antena atau pemancar Kemudian ada teknologi WLAN Berapa dua teknologi Yaitu teknologi mode ad hoc dan mode infrastruktur Mode ad hoc File data ditransmisikan langsung oleh Tiap perangkat atau antar komputer secara peer-to-peer atau secara langsung Sedangkan mode infrastruktur Komunikasi yang dilakukan oleh perangkat Melalui access point Jadi access point disini sebagai penghubung seperti hub Nah yang berfungsi sebagai jembatan ke Atau jembatan antar perangkat Slash pointnya adalah enkripsi WLAN Enkripsi sendiri adalah Suatu cara untuk mengamankan jaringan WLAN tersebut Agar terhindar dari gangguan Seperti hacker Yang ingin masuk ke jaringan itu tanpa izin Nah itu perlu di Makanya jaringan WLAN itu perlu dienkripsi Perlu dilindungi Nah terdapat dua Yang pertama adalah WIP Adalah metode pengamanan untuk wireless Yang pertama dan sangat jarang digunakan Jenis skrut ini mudah untuk disadap oleh orang luar Kemudian ada WIP Wifi protected access Merupakan teknologi enkripsi Penghanti WIP yang tidak aman lagi pada masanya Perbedaan yang jelas terlihat pada Key atau kunci yang harus dimasukkan Pada WIP Kunci hanya bisa dimasukkan 10 atau 26 buah Pada WIP Key atau kunci yang dimasukkan harus berjumlah minimal 8 dan maksimal 63 digit Tadi adalah WLAN Sekarang adalah Wifi Atau wireless fidelity Merupakan suatu jaringan air kabel yang memanfaatkan gelombang radio Sebagai media penghubung antar perangkat Dan tujuan saling bertukar data Nah jaringan Wifi merupakan salah satu kebutuhan wajib Bagi perkantoran modern saat ini Bahkan jika berkunjung ke tempat-tempat umum Itu sudah disediakan Wifi gratis Nah peningkatan kebutuhan akan jaringan Wifi saat ini Tidak tersepas dari industri yang berkembang Nah industri yang berkembang ini memungkinkan Seseorang yang dapat saling terhubung Dari satu wilayah ke wilayah lainnya Tanpa harus bertata buka Kemudian fungsi jaringan Wifi Yang pertama adalah penghubung antar perangkat Menghubungkan antar perangkat Smartphone dengan smartphone Laptop dengan laptop Komputer dengan laptop Komputer dengan smartphone Kemudian sinkronisasi antar perangkat Jadi Misalkan gini Ketika kita mau Mengedit dokumen yang ada di smartphone Nah dengan akun Akun Google Nah kemudian Setelah kita edit Nah Kita buka Akun Google kita di Laptop Nah ketika kita buka di laptop itu Hasil dari dokumen yang telah kita edit di smartphone Akan terupdate Di laptop Nah sebenarnya ini adalah Disebut juga dengan proses sinkronisasi Ya Sinkronisasi dokumen Jadi datanya akan ter Update ketika terhubung ke Internet atau Antar perangkat tersebut saling terhubung Nah kemudian manfaat dari Atau fungsi dari jaringan Wifi selanjutnya adalah Berbagi koneksi internet Yang jelas itu misalkan untuk tethering Ya dari HP ke laptop Dari Dari HP ke komputer Bisa Kemudian adalah print Jadi kita dapat Mencetak dokumen yang kita inginkan Dari laptop Ke Printer wireless Ya Printer yang sudah mendukung Teknologi wireless Jadi tanpa kabel Jadi tanpa kabel Kemudian fungsi jaringan Wifi yang selanjutnya adalah Keyboard mouse atau remote Pengganti Jadi kita dapat memanfaatkan HP kita atau smartphone kita Menjadi remote Atau menjadi mouse Atau keyboard Untuk laptop atau komputer yang kita gunakan Asalkan kedua perangkat tersebut Mempunyai Wireless Atau mempunyai perangkat wireless Jadi saling terhubung Melalui wireless Seperti itu Selanjutnya kelebihan dari Jaringan Wifi Tersebar di banyak tempat umum Bahwa pasti ya Kita temui di Mungkin di alun-alun Atau di Tempat-tempat Nongkrong Seperti restoran Atau kafe Biasanya itu terdapat Wifi Fasilitas Wifi Kemudian Kelebihan selanjutnya adalah Kompatibel Dengan berbagai jenis perangkat Jadi cocok untuk Hampir semua jenis perangkat Kemudian berbagi Koneksi internet Kemudian proses instalasi perangkat ini Cukup mudah dan cepat Jadi Lebih Karena dia Istilahnya Tanpa Kabel Jadi pemasangannya Lebih fleksibel Dan lebih Mudah Tidak ribet Tidak terlalu ribet Seperti Menggunakan kabel Kemudian Kelebihan selanjutnya adalah Mengurangi biaya instalasi Jelas itu ya Dari kabel Kemudian tanpa kabel Mengurangi banyak Biaya instalasi Selanjutnya adalah Kekurangan jaringan wifi Yang pertama adalah Spektrum jaringan wifi Sering menabrak Spektrum perangkat lain Spektrum disini adalah frekuensinya Frekuensi wifi itu 2,4 GHz Biasanya Nah itu sering bertabrakan Bertabrakan dengan frekuensi lain Seperti bluetooth Atau juga microwave Kemudian jaringan wifi Kemudian jaringan wifi memiliki Jangkauan yang terbatas Selepas ini ya Tergantung dari Kemampuan masing-masing Perangkat yang digunakan Selepas ini adalah Terdapat celah keamanan Nah Dari Enkripsi Tadi Penyiasan enkripsi tadi Tentang WIP dan WIPA tadi Nah Disitu masih terdapat Celah keamanan yang mungkin Berhasil ditembus oleh Penyusup atau oleh hacker Kemudian Kecepatan asis berhitung pada jarak Dengan router Semakin Semakin Jauh Perangkat yang kita gunakan Dengan Posisi router Maka Kecepatan asisnya Semakin berkurang Sebaliknya Jika semakin dekat dengan Perangkat router Maka Kecepatan asisnya Lebih cepat Demikian pembahasan Materi Informatika kelas 8 Jika ada yang Ditanyakan Segera ditanyakan Saya Eri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih